Tapi pulangnya itu di Borgol. Apa pulangnya? Iya kan sebelum ke Sumai Sinya kan di pulang dulu. Di Borgol kaki tangan kayak terpidana berat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan. Dan Masya Allah tabarakallah di malam hari ini yaitu malam Jumat ya. Kita sedang berada di pelataran Masjidil Haram. Dan saya disini ketemu dengan Mas Awie. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Mas Awie? Ini agak sedikit gemam. Kemudian serak juga ini. Serak banjir Mas Awie ini. Bukan cuma basah doang ya. Tapi udah banjir seraknya. Udah lama gak ketemu dengan Mas Awie ini ya. Maksudnya gak vlog bareng dengan Mas Awie. Jadi udah. Kalau penyanyi dulunya kita tuh duet sekali. Duit sekali. Ini trio lanang Masya Allah. Tapi Kang Alman masih belum pulang ya. Sekarang udah jalan-jalan sendiri karena kesibukannya masing-masing. Dan Mas Awie sekarang sudah tinggalnya kadang di kota Jeddah. Mas Awie ya. Kalau komunikasi memang sering kita komunikasi. Dan ketemu juga sering. Cuman kalau untuk bikin vlog bareng. Sepertinya baru malam ini nih. Dan di belakang ada siapa ini? Azani Channel. Azani Channel. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah. Sehat-sehat gimana nih? Apanya? Gak lama gak ketemu ini. Azani Channel kemarin. Waktu saya dengar itu. Tadi Mas Awie kabarnya kurang mengenakan. Dia itu yang punya restoran Matam Turki. Tapi mantan sih. Mantan ya? Iya. Mantan. Sekarang udah gak punya lagi tuh. Oh gitu. Udah dijual sama dia. Kok dijual sama Mas Awie? Gimana ceritanya ini? Dia keluar penjara bos. Dia ini kan kemarin tuh di majikan yang pertama kan gak tanggung jawab. Jadi pindah gitu. Oh udah pindah majikan ya? Iya gimana ceritanya waktu itu Mas Awie? Katanya teman Mas Awie. Bayangkan nih. Azani Channel ini. Masuk penjaranya yang antar siapa? Ini yang antar. Iya? Iya. Oh diantar? Saya antar ke polisian kurang baik ya. Nama polisi langsung dipegang dia. Kronologinya bagaimana? Kok bisa Azani Channel ini di penjara? Namanya kan gini loh bos. Gimana? Paginya itu saya sama Sawie lagi masak ya? Iya. Dimasak di pinggir sengit. Selesai masaknya di telpon sama serta. Iya. Kebetulan dia langsung yang ngantar ke situ. Langsung dinamir selama 2 bulan dari situ. 2 bulan nih penjara? 2 bulan. Ya Allah. Gak diapa-apain di dalam penjara? Alhamdulillah gak sih. Gak misalnya dikasih uang gitu. Disini penjaranya kayak hotel Bintang 5 loh. Masya Allah. Berarti betah ya? Bintang bawah. Berarti betah ya? Mau nambah lagi? Udah gak mau. Jangan lah, jangan. Bagaimanapun tepatnya atau seenak apapun tepatnya kalau namanya penjara udah gimana? Ngeri? Atau lagi di negeri orang. Iya. Itu kalau boleh tahu kasus apa sih? Kasusnya apa bos? Kasusnya sih. Kata kalau orang Saudi-nya bilang cuci baju. Masa duit. Kasih amat. Pencucian uang. Oh, pencucuan uang. Bukan pencucuan ya. Pencucian uang. Cuci baju gak tau orang Arab Saudi itu. Cuci baju ya. Tapi disini loh, Kelinglan. Hati-hati aja kalau misalnya duit di Arab Saudi. Iya. Masalahnya gimana? Kebanyakan yang ditangkap itu masalah pengiriman loh Bang. Masalah pengiriman. Terlalu banyak ngirim. Dan banyak banget orang itu di dalam loh. Masalah pengiriman duit. Kebanyakan yang dari Seriqah Bin Laden. Kebanyakan Seriqah Bin Laden. Maksudnya terlalu banyak ngirim duit. Kemudian nanti dicurigai gitu. Iya. Tapi kan sekarang kan hukumannya yang duit keluar itu harus dibatasi sekarang. Nah yang dikirimnya itu uang siapa? Duit siapa? Kan duit saya sendiri. Tapi kan di atas Rp80.000 pasti dicari orangnya gitu. Iya berarti ngebantu temen-temen gitu ya. Yang mau duit sendiri gitu. Selama kerja disini ditransfer itu sekitar Rp100.000. Rp100.000 apa itu? Rp100.000. Tapi kan selama 6 tahun itu bos. Selama 6 tahun ya. Kalau di atas Rp80.000 itu langsung ditangkap itu bos. Ditangkap itu. Ngiri juga kalau masalah duitnya. Langsung disidang. Disidang? Awas mas, awas. Awas, awas, awas. Awas hati-hati. Siapa mas Awi? Jamah daripada Malaysia ya. Assalamualaikum kakak. Apa kabar? Masya Allah. Alhamdulillah kita jumpa nih dengan jamah daripada Malaysia di depan masjidil haram. Kakak dengan siapa disini? Sendiri. Sendiri? Ah, di bilik ya. Sudah balik. Sudah balik, Alhamdulillah. Kakak sudah duduk lama disini? Hari ini tidak balik. Hari ini yang Malaysia lagi? Hari ini tidak balik Indonesia dah. Hari ini katanya mas Awi mau pulang ke Malaysia lagi. Berarti ke Madinah sudah ya. Masya Allah. Mudah-mudahan pulang ke negeri Malaysia dengan selamat ya. Tidak ada halangan apapun. Dan Alhamdulillah kakak ini adalah tetamu Allah yang saat ini melaksanakan umroh. Dan kita mohon doanya juga nih kepada kakak daripada Malaysia. Karena doa dari kakak yang melaksanakan umroh itu pasti dikobol doanya. Insya Allah. Iya. Mohon doakan kakak untuk teman-teman yang sekarang nonton ini. Kawan-kawan daripada Malaysia juga ada. Insya Allah. Insya Allah semoga semuanya dapat masuk ke Tanah Haram dengan izin Allah. Amin Ya Rabb. Dan kita mudahkan semua sekarang kita jadikan ke penyakit. Amin. Amin Ya Rabb. Amin. Terima kasih kakak. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nur Amira binti Mahat. Nur Amira ya? Tidak apa-apa masuk Youtube ya? Tidak apa. Ini Kang Irlan ya? Iya. Terima kasih kakak. Yoi assalamualaikum. Masya Allah. Mau ngomong katanya? Oh bukan. Kirain ke kita. Oke saya pengen dengar lagi nih kisahnya teman kita ini yang sempat ditahan. Sempat dipenjara oleh kepolisian kota Mekah. Jadi kronologinya Mas Ajani sering ngirim uang dengan jumlah terlalu besar. Kemudian dicurigai ya Mas Awi ya. Itu bisa kok ketahuan sama polisi. Sebetulnya sih. Bagaimana? Sebetulnya kronologinya itu walaupun ngirim besar. Tapi kalau nggak ada yang lapar sih nggak apa-apa. Saya sendiri banyak ngirim. Oh. Tapi ya. Lapor lihat banget. Dan kalau ngirimnya langsung ke bank mungkin nggak ya. Tapi kan saya ngirimnya. Melalui ATM semua gitu. Oh gitu. Stcp itu loh. Pakai stcp? Hati-hati pakai stcp itu juga lebih banyak lagi yang ditangkap gitu. Berarti dibatasi ya. Nggak boleh apa namanya. Banyak. Terlalu banyak. Dan banyak juga sih memang teman-teman juga yang pengen ngirim uang. Terus misalnya minta bantuan ke kita. Seperti halnya Mas Awi dulu kan ya. Tapi Mas Awi alhamdulillah aman-aman aja ya. Saya 3 bulan lebih dari 60 ribu itu. 3 bulan lebih dari 60 ribu raya. Iya. Setelah dia ditangkap langsung-langsung kapok. Saya nggak ngirim lagi. Kapok ya. Iya Allah. Cukup dia adalah yang dipenjara. Mudah-mudahan saya nggak. Jadi pelajaran buat kita semua aja gitu ya. Biar nggak terlalu bebas di negara orang lah. Jadi gitu ya. Kalau misalnya ngirim terlalu besar perlu hati-hati. Perlu diwaspadai. Jangan coba-coba ngirim uang di atas gaji kita gitu loh. Iya, iya. Jadi kan kita buat hati-hati kan tercerak gaji kita per bulan berapa. Yang dicocokkan sama di maksa pamal berapa gitu. Jadi dihitung semuanya gitu kan. Sebetulnya masalah uang ini pengiriman uang bukan saja di sini. Di Indonesia juga begitu. Setiap kita mengirim uang akan ditanyakan oleh bank. Gunanya untuk apa gitu loh. Yang dikhawatirkan itu disalahgunakan. Itu bukan arah Saudi aja di Indonesia juga. Tidak diperbolehkan mengirim uang dalam jumlah besar. Yang tanpa jelas asal-usul uang itu gitu. Tapi kalau udah ke mahkamah pasti ditanya yang berapa gimana? Ngambil duit dari mana? Oh gitu? Ngambil duit dari mana kirimnya ke mana? Bank ke mana? Tiga itu pertanyaannya. Terus jawabannya apa? Jawabannya kan duit dari mana? Ya dulu saya sendiri gitu kan. Terus lewat mana kirimnya lewat bank? Udah cenderah kan bank disitu semuanya. Pergi ke bank apa lewat ATM? ATM semua gitu. Berapa gajinya per tahun? Perbulannya berapa? Disebut disitu semuanya langsung di jumlahan per tahunnya berapa gitu. Lalu di jumlah kan lebih. Akhirnya ketahuan bersalah atau enggak itu? Ya ketahuan disitunya kan di jumlahin. Selama 6 tahun mungkin gaji yang 100 ribu itu 3 tahun carinya gitu. Jadi lebih gitu ya? Terlalu banyak jumlahnya akhirnya. Dibebaskan. Dibebaskan lagi? Terus keluarga tahu enggak waktu itu? Ya Alhamdulillah keluarga tahu. Ketika itu perasaan Mas Ajani ini waktu ditangkap polisi bagaimana perasaannya? Pertama sih kaget ya? Orang kita tanpa persiapan apa-apa ditelepon. Kita kan enggak ada kesalahan apa-apa gitu kan langsung tek. Yang ke sana ketemu dua orang langsung ditahan gitu. Di Borgol atau gimana itu? Enggak, enggak di Borgol. Mas Abi ketawa. Tapi pulangnya itu di Borgol loh. Apa pulangnya? Iya kan sebelum ke Sumaisinya kan di pulang dulu. Di Borgol kaki tangan kayak terpidana berat gitu. Hmm ya Allah. Tapi kalau masuk ke penjaranya itu biasa aja. Biasa ya? Iya. Seperti hotel katanya. Kalau masuk sekarang juga mau kalau main di situ ya biasa. Enggak usah ditanya. Kalau yang baru kan ditanya dulu. Kalau berjarak. Iya. Tapi kalau udah berpidana bisa langsung masuk. Oh gitu ya? Mudah-mudahan dijauhkan dari hal yang seperti itu. Mas Abi ya? Kita berdoa saja nih di depan Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita semua disini para perantau warga negara Indonesia yang sekarang merantau di Saudi Arabia dijauhkan dari hal yang seperti itu. Tetap berada dalam lindungan Allah SWT. Oh iya Mas Abi. Ini kan jamaah Indonesia sudah masuk nih. Sudah pernah ketemu belum nih dengan jamaah Indonesia? Jadi memang saya hari ini tadi nyari-nyari gak ketemu. Nyari-nyari ya? Oh dimana nyarinya? Ya setiap jamaah saya tanyain yang ada jamaah-jamaah Malaysia yang banyak. Memang jamaah dari Indonesia itu yang datang dari Madinah kemarin di karantina dulu. Dicedah juga sama di karantina. Gak tau berapa hari di karantinanya itu. Sampai saat ini saya juga tetap. Belum menemukan. Masih belum menemukan jamaah dari kita. Masya Allah. Baiklah teman-teman kita akan nge-share nih. Situasi dan kondisi di Masjidil Haram saat ini. Memang sekarang ini malam Jumat. Para jamaah sangat ramai ya. Yang santai itu dengan keluarganya. Bawa anak juga. Nah kalau liat anak kecil seperti ini dengan naulian. Tuh. Ya Allah. Oh iya Mas Awi bagaimana? Mas Awi sekarang di kota Mekah atau di Jeddah nih? Netepnya. Mas Awi cuek ya? Ini netep di kota Mekah atau di Jeddah sekarang? Oh saya kebetulan ini satu bulan ini gak ke Jeddah. Gak ke Jeddah ya? Ya libur. Sekolahnya libur. Jadi saya di Mekah terus ini. Saat ini. Masya Allah. Tapi lain kali Kang Iran silahkan datang ke rumah. Rumah Semak Sawi baru sekarang. Baru lagi? Tapi tepatnya yang dulu kan? Iya tapi sudah saya renomasi. Hmm mantap. Boleh boleh. Hotel bintang 5 kata aja nih. Kayak hotel bintang 5 ya? Kalau kurma bagaimana? Renomasi ini berapa hari tuh? Berapa? Selama sebulan tuh buat rumah terus itu. Bahkan rumahnya tuh ada kantor sekarang. Ada kantor ya? Iya kantornya pribadi tuh. Masya Allah. Masya Allah. Oh iya banyak juga yang titip salam nih. Dengan Mas Awi. Kemudian dengan teman-teman yang lain. Sekarang kita sudah sampaikan ya. Amanah salamnya. Pada Mas Awi langsung. Saya bernyakang Irlan. Iya. Ini ngomong-ngomong ada apa ini Mas Awi? Kok berisik ya? Ada renovasi. Pintu Abdulaziz. Iya Pintu King Abdulaziz. Sampai saat ini masih di renovasi ya. Insya Allah tapi segera selesai ini. Masya Allah. Semoga dengan tayangan video ini bisa mengobati rasa rindu teman-teman. Dengan Masjidil Haram khususnya. Dan kita doakan mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya. Dimanapun berada seluruh berikan kesehatan. Dimudahkan rezekinya. Dimudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan segera sampai kita neksimekah ini. Untuk melaksanakan ibadah umroh. Dengan keluarga tercinta. Amin. Dan seperti itulah tadi. Kisah saudara kita. Azani Channel yang sempat ditangkap polisi. Dan masuk penjar selama berapa bulan tadi? Dua bulan ya. Dua bulan. Mudah-mudahan Mas Azani Channel. Jangan sampai ditangkap lagi ya. Ketawa terus Mas Tawi ya. Oke baiklah teman-teman. Itu saja untuk vlog kali ini. Alhamdulillah. Ini hitung-hitung apa namanya. Temu kangen nih dengan Mas Tawi. Sudah lama tidak vlog bareng dengan Mas Tawi. Yaitu Triwulanang ya. Sampai saat ini juga masih ada yang nanyain Triwulanang. Nanti insya Allah di lain waktu kita akan adventure dengan Mas Tawi. Gimana Mas Tawi? Oke setiap. Jangan lupa mampir ke channelnya Mas Tawi dan juga Azani Channel. Kita di depan Mas Tidharam. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.